Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan oleh tim penyidik, kedua mucikari tersebut mengaku telah memasang tarif untuk pelayanan oleh wanita yang diduga pekerja seni tersebut dengan uang sebesar 30 juta. Untuk RH alias VS masih ditetapkan sebagai saksi dan akan tetap dilakukan proses pengembangan terhadap bukti temuan lainnya. Pemesan ya ini CLS, jadi dia hanya pengusaha biasa. Pada saat dilakukan diamankan antara si pemesan dengan si pekerja seni sudah berada dalam satu kamar. Tetapi disini saya sampaikan bahwa klien saya adalah korban. Di sini saya menyesal dan saat kejadian pun saya tidak melakukan apa-apa. Saya masih utuh perpakaian gitu. Cuma salahnya mungkin di berduaan di kamar. Sekali lagi baru dugaan ya dan statusnya sebagai saksi. Hari ini pun klien saya saya jemput untuk pulang. Ritchie sudah bikin video klarifikasi kan. Dia bilang minta maaf dia cuma hilap dan kelarian katanya kan gitu. Kalau sifat nggak tahu persis karena kan nggak pernah yang ketemu jalan bareng. Cuma tahu orangnya baik, humble. Dan dia pernah kontak dulu, ngajakin, eh kita bikin settingan yuk pacar-pacaran. Iya kan? Dari sayangnya nggak mau. Terus ngapain sih bikin kayak gitu? Kita kan kerja bikin prestasi, bener nggak? Dari mana kah pundi-pundi uang itu berasal? Apakah transferan dari? Kita kan nggak tahu, bener nggak? Cuma kan gue nggak bisa ngejudge itu juga. Karena gue bukan teman dekat yang gue tahu. Mungkin dia ada bisnis. Bisnis online atau mungkin bisnis apapun itulah. Mungkin ada pemasukan dari belakang. Atau mungkin atur belakang keluarganya ada yang memang dari keluarga yang mampu juga. Kan kita nggak tahu. Jadi gue nggak bisa ngejudge kayak gimana. Cuma ada beberapa postingan dia, gue lihat dia pakai barang branded. Itu aja. Untuk menaikkan harganya, mereka jadi ekstras atau jadi pingguran di sinetron-sinetron. Nah, kemudian nanti ajaklah kami-kami ini. Iya kan? Bintang-bintang yang sudah punya nama itu dia potoh. Kita kan nggak bisa dong kalau orang mau potoh. Iya kan? Nah, itu jadi modal mereka. Itu udah mengaku artis. Mereka bikin dengan mengaku artis ini naik dong. Iya kan? Ya, nilai aja kan naik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.